Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Semangat, semangat, semangat Apa kabar soli-soliha? Alhamdulillah sehat bahagia Barakallah Ananda, sudahkah mandi? Sudahkah sarapan? Atau sudahkah sholat duha? Masya Allah Oke lanjut yuk Siapkan hari ini kita akan mempelajari matematika Nah sebelum memulai pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyan wa rasulah Rabbi zidani ilma Wa ruzukni fahma Amin Hayo sudah hafal perkalian 6 Oke good job Nah kita ulas kembali yuk Perkalian 6 Ikutin bu guru ya 1 dikali 6 Sama dengan 6 2 dikali 6 Sama dengan 12 3 dikali 6 Sama dengan 18 4 dikali 6 Sama dengan 24 5 dikali 6 Sama dengan 30 6 dikali 6 Sama dengan 36 7 dikali 6 7 dikali 6 Sama dengan 42 8 dikali 6 Sama dengan 48 9 dikali 6 Sama dengan 54 10 dikali 6 Sama dengan 60 Oke good job Lanjut Hari ini kita akan membahas tentang pembulatan Hal ini merujuk pada KD 3.3 Yaitu menjelaskan dan melakukan pembulatan Hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat Dan KD 4.3 Yaitu Menyelesaikan masalah pembulatan Hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat Bu guru berharap Bu guru berharap setelah pembelajaran ini Ananda Mampu 1. Menjelaskan cara pembulatan bilangan kesatuan terdekat 2. Mengenal alat-alat pengukuran panjang dan berat 3. Mengenal satuan panjang dan satuan berat 4. Melakukan pembulatan Hasil pengukuran panjang dan berat menggunakan aturan pembulatan Semangat ya soli-soli Nah, hari ini kita akan membahas soal penilaian harian 2 Perhatikan ya Nomor 1 Lengkapilah tabel berikut ini Penyelesaian Hasil pembulatan dari 0,6 Perhatikan angka di belakang koma yaitu 6 Karena 6 lebih dari 5 Maka 0,6 dibulatkan ke atas menjadi 1 Hayo, ada yang jawabannya benar? Oke, good job Lanjut yuk ke pembahasan berikutnya Penyelesaian Hasil pembulatan dari 3,8 Perhatikan angka di belakang koma yaitu 8 Karena 8 lebih dari 5 Maka 3,8 dibulatkan ke atas menjadi 4 Nah, cara yang bu guru jelaskan tadi Juga berlaku untuk menyelesaikan soal berikutnya Sehingga 15,2 dibulatkan ke bawah menjadi 15 23,3 dibulatkan ke bawah menjadi 23 Dan 55,5 dibulatkan ke atas menjadi 56 Bagaimana soli-soliha? Sudah paham? Alhamdulillah Oke, lanjut yuk Nomor 2 Andi ingin membuat sebuah meja belajar Ia mengukur kayu untuk pembuatan meja dengan meteran Selain meteran, sebutkan alat-alat pengukuran panjang yang kamu ketahui Pada pertemuan sebelumnya Kita telah membahas alat-alat pengukuran panjang Yaitu Mistar Rollmeter Jangka sorong Dan mikrometer Nah, lanjut Nomor 3 Ubahlah satuan berikut 18 cm menjadi milimeter 2.500 meter menjadi kilometer 7.200 dekagram menjadi kilogram Dan 4,5 gram menjadi miligram Penyelesaian 18 cm akan diubah menjadi milimeter Karena dari cm ke milimeter Karena dari cm ke milimeter turun satu tangga Maka dikali 10 Sehingga 18 cm sama dengan 18 dikali 10 Sama dengan 180 mm Berikutnya Berikutnya Ubah 2.500 meter menjadi kilometer Karena dari meter dikali 10 Karena dari meter ke kilometer 7.200 dekagram akan dikali 10 7.200 dekagram akan diubah menjadi kilogram 7.200 dekagram akan diubah menjadi kilogram Terakhir Terakhir 4,5 gram diubah menjadi miligram Karena dari gram ke miligram turun tiga tangga Maka dikali seribu Sehingga 4,5 gram sama dengan 4,5 dikali seribu Sama dengan 4.500 miligram Jadi 4,5 gram sama dengan 4.500 miligram Semangat ya soli-soliha Sebagai latihan Yuk kerjakan tugas berikut ini Demikianlah pembelajaran hari ini Jangan lupa Murojaah di rumah Belajar Dan membantu kedua orang tua Oke Good job Bu guru tutup Dengan lafaz Hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan doa kifaratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!